Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya komandan tentara Mataram ingin mencabut kris sebagai tanda saya sebagai komandan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara juga tentang komandan. Yesus berjumpa ketika berjalan di Kapernaum, dia berjumpa dengan seorang komandan tentara, petinggi tentara, prajurit di Kapernaum itu. Dan kemudian dia bertemu tiba-tiba perwira itu mohon kepada Yesus. Guru Yesus, engkau yang bijaksana dan maha kuasa, tolong hambaku ini sakit lumpuh, sangat menderita, tolong sembuhkan dia. Lalu Yesus menjawab, aku akan datang untuk menyembuhkan dia. Tapi perwira itu mengatakan, jangan aku tidak layak menyambutmu untuk datang ke rumahku. Rompok atau dal rumah hatiku. Maka jangan kamu datang ke rumahku karena aku tidak layak. Tetapi aku ini seorang bawaan dan di bawahku ada juga prajurit-prajurit. Kalau aku mengatakan kepada mereka, pergi maka mereka pergi. Datang mereka datang. Kerjakan ini mereka mengerjakan itu. Maka katakan sepatah kata saja, maka hambaku ini aku yakin akan sembuh. Lalu Yesus mulai terkejut betapa besar iman perwira ini, orang ini. Dia mengatakan kepada murid-muridnya. Lihatlah, belum pernah kejumpai iman sebesar ini di kalangan orang Israel. Sudara-sudari yang terkasih, rupanya Yesus melihat bagaimana justru dikapernaum. Dari seorang perwira yang bukan bangsa terpilih, yang bukan dianggap orang hebat. Tetapi ternyata dia masih punya iman yang besar. Dan Yesus mengatakan, ingatlah, dari timur, dari barat akan datang berkumpul bersama dengan Abraham, Iska, dan Yaakob. Mereka akan bersatu. Sudara-sudari yang terkasih, Iman yang dalam ditunjukkan oleh pejabat itu atau perwira yang rupanya dia sungguh-sungguh bukan bangsa terpilih. Bukan orang yang diperhitungan dalam kalangan keagamaan. Mungkin sebagai prajurit dia seorang perwira, tetapi sebagai orang yang dipilih Allah, dia bukan apa-apa. Dia tidak punya hak apa-apa. Dipandang sebelah mata oleh orang-orang parisi dan alitaurat. Tetapi ternyata justru imannya kepada Yesus sangat mendalam. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ini dulu dipakai untuk jawaban ketika kita menyambut komunik. Aku tidak pantas untuk berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Aku tidak pantas untuk masuk di dalam dirimu. Tapi katakan sepatah kata saja, maka aku akan sembuh. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya iman itu yang kemudian menyelamatkan jiwa dari abdinya. Pejabat perwira itu rupanya sungguh-sungguh mempunyai karisma. Maka dia kemudian didapati, ambanya disembuhkan. Saya teringat ketika saya mulai merasa diceritai atau orang ada berromo yang menceritakan saya di belakang saya. Tentu saja dengan kejelekan-kejelekan saya. Mungkin saya memang tidak baik. Tetapi alangkah baiknya kalau saya diceritani itu di depan diri saya langsung tidak justru diceritakan ke orang lain. Kemudian orang lain itu yang cerita dan kemudian sampai ke saya. Saya merasa ini bagaimana orang dipukul dari belakang. Lalu saya menemui Bapak Uskup pada waktu itu, Monsinyur Sunarko Almarhum. Bapak Uskup menjawab dengan satu yang bagi saya harus belajar banyak tentang kerendahan hati, tentang iman. Sing sopo salah seleh. Ingat sekali saya kata-kata Uskup itu. Sing sopo salah seleh. Maka saya tidak perlu khawatir. Yang salah akan seleh. Seleh itu apa? Runtuh. Siapa yang salah dia akan runtuh. Maka apapun yang diceritakan tentang saya, di belakang saya, dengan segala mungkin kenegatifan saya, itu saya mungkin kalau saya melihat itu menjadikan sebagai saya refleksi diri, mawas diri. Tetapi kemudian dikuatkan oleh Bapak Uskup. Sing sopo salah seleh. Jangan khawatir kamu, apapun yang diceritakan orang lain tentang kamu, tetapi nanti akan berkata yang salah itu akan runtuh seleh. Sementara yang benar akan tetap moncer. Moncer itu adalah tetap tegak berdiri. Maka kalau saya memang yang diceritakan oleh orang itu adalah benar-benar saya itu salah. Maka saya mungkin akan runtuh, akan terbukti. Tetapi kalau ternyata itu tidak benar yang salah runtuh. Tetapi yang benar moncer tetap berdiri tegak karena iman dan kebenaran. Maka kemudian itu yang ngayem-mayemi saya, menghibur saya, dan saya mulai teringat-ingat. Dan ini sering saya juga menjadikan semacam refleksi yang berulang-ulang. Sing sopo salah seleh. Yang siapa salah akan berhenti, akan seleh, akan turun. Dan itu semua akan juga menjadikan atau terjadi pada diri saya. Kalau saya salah, saya akan seleh. Semoga kita belajar tentang iman, yaitu kepada Tuhan sendiri yang akan menjadikan sumber kekuatan bagi kita. Walaupun banyak orang menceritakan kita, walaupun banyak suara, itu seakan-akan kita tidak tahan diserangnya. Tetapi sing salah seleh, sing benar moncer. Mari kita semua hayati dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Salam kamir, kegaguman ilahi, mengarah pada iman dan rahmat.